Lencana Pembunuh Naga Jilid 26 Dengan cepat Gak Lam Kun berkerut kening, sambil membentak keras dia maju melepaskan serangan berantai. Sereet 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 dalam waktu singkat tiga jurus serangan telah dilancarkan, pedang itu bergerak bagaikan naga sakti, seketika itu juga memaksa Tian Jit, Tian Guat dan Tian Seng terdesak munur beberapa dipa ke belakang. Tampaknya asal Gak Lam Kun melancarkan beberapa jurus serangan lagi dia pasti akan berhasil, tiba-tiba terdengar bentakan keras menggelegar memecahkan keheningan. Tian Sin Ang Ma, Tian Leng Ang Ma dan Tian Kin Ang Ma bersama-sama memutar senjata pena baja dan kenkerengan tembaga sedemikian rupa untuk menyerang tunggung Gak Lam Kun. Si anak muda tertawa terbahak-bahak, bagaikan setan gentayangan tiba-tiba badannya tergeser ke samping, sebentar ke kiri sebentar ke kanan. YAA menghindar, YAA menghadang, YAA menerjang, seketika itu juga keenam orang tosu itu dibikin kocar kacir dan kalang kabut tak karuhan. Kili Soat dapat melihat betapa aneh dan saktinya gerakan tubuh pemuda, itu, di antara ayunan senjata yang begitu rapatnya ternyata ia sanggup mengegos ke sana kemari dengan langkah yang lincah, kehebatannya sungguh pantas terpuji. Dalam waktu singkat, dari posisi menyerang Ang Majid Tin telah berubah menjadi posisi bertahan. Oleh serangan Gak Lam Kun yang membacok dari kanan menebas dari kiri ini, mereka terdesak mudur terus berulang kali. Kenkerengan tembaga dan baja mereka harus menangkis ke kiri membendung ke kanan, tak sedikit pun mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan balasan. Menyaksikan kesemuanya itu, Kili Soat bertambah heran, sepintas lalu dapat dilihat kalau gerakan tubuhnya itu lihai dan mengandung perubahan yang tak ada batasnya, tapi kalau diperhatikan langkah kakinya ternyata begitu sederhana dan biasa. Tiba-tiba terdengar dua kali suara dengusan tertahan. Menyusul kemudian terdengar suara jeritan ngeri yang memilukan hati. Tian Xin Ang Ma dan Tian Seng Ang Mi Tau Tau sudah tertusuk jalan darah kematiannya oleh pedang Gak Lam Kun sehingga roboh tewas di tanah, sedangkan Tian Qin Ang Ma kena dihajar secara telak sehingga muntah darah dan roboh terkapar di atas tanah dengan terluka parah. Tian Ji Tang Ma, Tian Gua Tang Ma dan Tian Leng Ang Ma yang menjumpai tiga orang rekannya kembali tewas secara mengerikan, dengan gusar dan dendam mereka membentak keras, penabaja serta kenkerengan tembaganya diayun secara membabi buta lalu menerjang ke muka. Gak Lam Kun tertawa dingin, tiba-tiba pedangnya disambit ke depan. Serentetan cahaya patih yang menyilaukan matu bagaikan sambaran petir segera meluncur ke depan. Di mana cahaya tajam itu menyambar lewat dua kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati kembali bergema memecahkan keheningan malam. Darah segar berhamburan kemana-mana. Tian Gua Tang Ma dan Tian Leng Ang Ma tahu-tahu sudah tertembus oleh sambaran pedang sehingga tewas seketika itu juga. Setengah abad malang melintang di luar perbatasan, belum pernah Tian Jit Ang Ma menderita kekalahan yang demikian mengenaskan seperti apa yang dialaminya saat ini. Tidak sampai setengah jam lamanya, Ang Ma Jitin yang nama besarnya sudah menggetarkan luar perbatasan dan belum pernah terkalahkan. Sudah ada A.A.A. Morat di antaranya yang tewas di tangan orang lain. Peristiwa ini benar-benar membuat hatinya merasa amat pedih sekali, tapi dia berilmu tinggi tenaga dalamnya juga cukup sempurna. Sekalipun menghadapi pukulan batin yang berat, sikapnya tak sampai terbodoh-bodoh seperti orang yang kehilangan sukma. Gak lem kun telah tertawa dingin tiada hentinya. Setelah memandang sekejap ke enam sosok mayat yang tergeletak di atas tanah itu karanya, aku lihat, lebih baik kau juga mengikuti mereka saja untuk berpulang ke akhirat. Selesai berkata, tiba-tiba ia maju ke depan sambil melancarkan serangan, sebuah pukulun dasyat segera dilontarkan. Sampai detik itu Tian Jit Ang Ma masih berada dalam keadaan sadar, kaki kanannya segera maju setengah langkah ke depan, badannya berputar kencang lalu kenkerengan tembagainya digetarkan ke atas, dengan juru sing hang to ancau, menyongsong angin memotong rumput, dia bacok lengan musuh. Gak lem KNN tersenyum sinis, kaki kirinya segera berputar dan mundur beberapa depa ke belakang, sepasang telapak tangannya digerakan silih berganti, dalam waktu singkat dia telah melancarkan empat buah pukulan dahiat bahkan serangan yang jauh lebih dasyat daripada serangan yang lalu. Tian Jit Ang Ma mengerahkan tenaganya ke dalam pena baja kenkerengan tembagainya. Dengan menciptakan setengah lingkaran biang lala berwarna perak membendung keempat buah serangan tersebut, setelah itu dia balas melancarkan tiga buah tusukan dengan pena baja itu. Tapi sayang semua serangannya itu berhasil dipunahkan oleh pukulan pakulan yang dilancarkan Gak Lem Kun. Pada waktu itu Tian Jit Ang Ma baru dapat merasakan betapa sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki Gak Lem Kun, diam-diam ia lantas menghimpun tenaganya man jadi satu. Kali ini dia tidak berebut untuk melancarkan serangan lagi, melainkan hanya siap menanggap dengan ketenangan bagaikan batu karang. Gak Lem KNN segera tertawa keras katanya, ilmu silatmu memang benar-benar lebih tinggi daripada mereka. Sambutlah beberapa jurus seranganku ini lagi selesai berkata kakinya melangkah ke Tiong Kiong dan mendesak maju ke muka. Tian Jit Ang Ma segera menggetarkan senjata penanya melakukan serangan dengan jurus Wipaulius Wan, air terjun mengalir ke metu air, metapena menusuk dada dari Gak. Lem Kun sementara kenkrengan tembaganya dengan jurus Suhoa Chun Hai, hujan rintik di atas bunga, menyapu bagian bawah lawan. Tapi di bawah serangan pena baja dan kenkrengan tembaga itu masing-masing justru tersembuhi sejurus perubahan Cucuan Im Yang, membolak-balikan Im Yang, Yang Maha Dasyat. Asal Gak Lem Kun menghindarkan diri dari serangan itu, dia akan segera merubah tusukannya menjadi sapuan, kemudian dari sapuan berubah menjadi tusukan. Kedua-duanya bisa menyerang bersama secara kombinasi. Siapa tahu Gak Lem Kun sama sekali tidak menghindarkan diri dari ancaman pena maupun kenkrengan tersebut, telapak tangan kirinya direntangkan lalu diayun ke muka. Setelah memaksa gerak pena dan kenkrengan itu tersumbat di tengah jalan, telapak tangannya dengan jurus Cika Outian Bun, menyembah pintu langit, membacok batok kepala lawan. Di dalam serangannya ini, Gak Lem Kun telah mempergunakan empat bagian tenaga dalamnya, kehebatannya luar biasa. Tian Jit Ang Mah hanya merasakan tekanan yang mahadasyat menindih dadanya, terpaksa ia tarik kembali serangannya sambil melompat mundur sejauh lebih kurang tujuh dipa ke belakang. Gak Lem Kun segera mengikuti gerakan tersebut mengejar ke muka. Sepasang telapak tangannya melancarkan serangan secara beruntun, angin pukulan menderu-deru. Makin lama serangannya semakin gencar, beberapa jurus kemudian tenaga serangan yang mahadasyat itu sudah melanda hampir tujuh kaki lebih. Tian Jit Ang Mah telah mengerahkan segenap tenaga murni yang dimilikinya ke dalam pena baja serta kenkrengan tembaga tersebut. Di antara kilatan cahaya tajam yang berkilauan, terkandung angin pena dan angin kenkrengan yang sangat kuat. Sepintas lalu kedua orang itu tampak seperti saling menggunakan kepandayan saktinya untuk menguasai keadaan. Sesungguhnya dibalik serangan demi serangan tersebut justru terjadi saling adu kekuatan yang mengerikan. Bukan saja di dalam serangan telapak tangan dan pedang itu mengandung perubahan-perubahan jurus yang mematikan, bahkan terkandung pula tenaga serangan yang mahadasyat. 14 gebrakan kemudian, Tian Jit Ang Mah sudah merasa keteter hebat dan tak sanggup untuk bertahan terus. Dia merasa tenaga pukulan yang terpancar dari balik telapak tangan Gak Uem Kun itu makin lama semakin ganas. Jurus serangan yang digunakan juga makin lama semakin aneh ternyata dia sudah didesak sehingga tak sanggup lagi untuk mengendalikan keadaan. Mendadak, terdengar dengusan tertahan berkumandang memecahkan keheningan. Kemudian terlihatlah Tian Jit Ang Mah dengan wajah hijau membesi, senjata penanya terkulai ke bawah, kenkerangan tembagainya terlempar di tanah, tubuhnya berdiri kaku dua kaki jauhnya diri sisi kalangan tersebut. Sikap Gak Uem Kun sendiri amat santai, dengan sinar mata memancarkan sinar tajam yang menggidikan hati katanya dengan suara sedingin salju. Sekarang aku tak akan membinasakan dirimu. Sekarang cepat kembali ke kuil dan beritahu kepada Tiang Puk Sam Him. Pada kentongan kedua nanti aku gak Uem Kun akan naik ke kuil untuk meminta orang Tian Jit Ang Mah mendungakan kepalanya dan tertawa seram. Haa 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 bagus-bagus sekali. Dendam kesumat dan hutang darah ini pasti ada orang yang akan memperhitungkannya dengan mususai berkata, sambil menahan rata sakit akibat luka yang dideritanya itu, Tiang Jit Ang Mah segera berangkat menuju ke arah utara. Menanti bayangan tubuh orang itu sudah lenyap dari pandangan mata, Kili Soat baru pelan-pelan berjalan menghampirinya, katanya sambil tersenyum. Kini Ang Majitin sudah tewas menam orang itu berarti kekuatan Gou Kok Koan yang sesungguhnya telah lenyap separuh bagian besar. Nonaki tanya Gak Uem Kun kemudian, bagaimanakah pendapatmu tentang ilmu silat yang dimiliki Sam Him jika dibandingkan dengan Ang Majitin tentu saja jauh lebih tinggi dari ketujuh orang itu. Cuma sampai dimanakah kelihayannya aku sendiri pun kurang begitu jelas Gak Uem Kun segera menghela nafas panjang. Dengan kepandaian silat yang dimiliki Ji Chin Peng punyatanya dia berhasil ditawan oleh mereka, Aku rasa Tiang Pek Sam Him, tiga beruang dari bukit Tiang Pek, sudah pasti merupakan manusia-manusia yang tak dapat dianggap enteng diiringi belian nafas panjang. Berangkatlah ketiga orang itu meneruskan kembali perjalanannya, menuju ke arah utara. Setelah melewati tujuh-delapan bukit yang tinggi, waktu pun menunjukkan permulaan kentongan yang pertama. Agaknya Ji Ki Wuliong sudah tidak kesabar lagi tidak tahan dia lantas bertanya, Enci Ki, sebenarnya Kuil Ngo Kokoan itu terletak di mana? Masih jauhkah letaknya dari sini? Itu dia, di atas puncak bukit yang sangat tinggi itu jawab Kili Soat sambil menuding bukit paling tinggi yang berada di sebelah barat laut itu. Gak Uem Kun mencoba untuk mengerahkan ketajaman matanya dan memeriksa keadaan di sana. Tampak bukit yang berserakan di sekitar sana amat banyak. Di bawah sinar rembulan tampak salju yang putih menyelimuti hampir seluruh pemukaan tanah, bahkan pada puncak bukit itu seperti terselimuti oleh selapis kabut yang tebal sekali. Setelah perjalanan dilanjutkan kembali beberapa saat lamanya, sampailah mereka di depan mulut bukit tersebut. Gak Uem Kun kembali memeriksa keadaan sekitar perbukitan itu. Dia menjumpai bahwa mulut masuk ke bukit itu merupakan selat sempit yang diapit oleh dua buah bukit. Dinding karang yang terjal dan licin itu mencapai ketinggian ratusan kaki lebih dan memanjang. Ke arah barat. Di tengahnya terpentang sebuah selat sempit yang luasnya paling bantar dua kaki. Gak Uem Kun dapat merasakan betapa berbahayanya tempat tersebut, apalagi dinding tebing yang licin dan terjal itu hakikatnya halus seperti cermin dan sama sekali tiada batu yang menonjol maupun pohon yang tumbuh di sana. Selain daripada itu makin menjorok ke dalam, selat itu semakin sempit. Tiga puluh kaki kemudian tiba-tiba selat itu berbelok ke arah kiri sehingga tidak diketahui berapa panjang sesungguhnya selat sempit itu. Dengan situasi medan semacam ini, seandainya ada musuh yang bersembunyi di atas dinding bukit di kedua belah sisi selat, baik mereka mau menyerang secara tersembunyi atau terang-terangan, tidak gampang bagi mereka untuk meloloskan diri. Maka Gak Uem Kun segera maju ke depan lebih duluan untuk membuka jalan. Setelah melewati lima puluh kaki lebih dan berbelok ke sebelah kiri, tampaklah dinding bukit di kedua belah sisi jalan itu makin tinggi. Keadaan medan pun semakin berbahaya. Kurang lebih seperempat jam kemudian, mereka pun baru berhasil keluar dari daerah berbahaya yang ratusan kaki panjangnya itu tanpa mendapat serangan dari lawan. Sesudah keluar dari lembah itu pemandangan yang terbentang di depan mata pun kembali berubah. Tampak sebuah bukit tinggi yang menjulang ke angkasa berdiri angker di tengah kegelapan malam. Di depan puncak tinggi itu merupakan sebuah tanah datar yang beberapa ratus hektare luasnya. Lapangan itu dikelilingi tebing yang terjal tapi tidak setinggi puncak utama tersebut. Sayang malam itu sangat gelap sehingga yang bisa dilihat hanya garis besarnya saja. Mendadak dari arah depan meluncur datang empat sosok bayangan manusia. Belum lagi sampai di tempat tujuan, salah seorang di antaranya sudah berteriak lebih dulu dari kejauhan. Apakah yang berada di depan adalah orang Shiga Gakulem Kun tertawa terbahak-bahak? Haa, 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 benar. Kalian berpesan kepada Tiang Puk Semhem agar membuat persiapan yang lebih matang. Lagi salah seorang di antara keempat orang itu kembali berseru dengan suara dingin. Jika ingin berkunjung ke Kulionggo Kokoan, harap mengikuti kami selesai. Berkata mereka berempat segera membalikan badan dan berlarian kembali dengan kecepatan tinggi. Gaklem Kun, Kilisoat dan Jikiuliong memang merupakan jago-jago yang bernyali besar dan berilmu tinggi. Dengan cepat mereka mengikuti di belakang dengan ketat. Sesudah melalui jalan gunung yang sempit mereka mendaki terus lebih ke atas. Pada mulanya meski medan amat berbahaya, masih ada jalan setapak yang dapat dilalui. Akan tetapi semakin naik ke atas, keadaannya semakin berbahaya. Setelah berada pada ketinggian 400 kaki, jalan setapak itu boleh dibilang telah terputus sama sekali. Sambil melakukan perjalanan dengan gerakan tepat. Kilisoat segera menuding ke depan sambil berseru. Di belakang hutan sana adalah telaga langit dari bukit Tiang Pek San, Di bawah sebuah tebing curam benar juga Gaklem Kun menemukan sebuah telaga yang besar. Bagaimanapun juga Jikiuliong masih kekanak-kanakan, buru-buru serunya kehrenan, telaga langit. Apakah telaga langit itu Kilisoat berpaling dan memandang sekejap ke arah pemuda itu? Kemudian katanya, konon menurut Dongeng, Pada suatu hari Putri Kaisar Tiantae telah turun dari kahyangan, Untuk menolong meringankan kerisauan umat manusia di alam semesta ini. Dia pun mencabut tusuk kondinya dan membuat sebuah garis lingkaran di puncak bukit ini, Seketika itu juga tanah di perbukitan ini tenggelam dan muncul sumber air yang menutupi tanah ledakan tersebut. Sehabis mandi di telaga itu Putri Tiantae baru kembali ke kahyangan. Semenjak itulah telaga ini dinamakan telaga langit. Telaga ini merupakan suatu tempat indah yang amat terkenal di negeri kita ini. Selesai mendengar cerita itu, Jikiuliong baru manggut-manggut tanda mengerti. Maka Gakulamkun, Kilisoat dan Jikiuliong segera melanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Setelah melewati hutan yang gelap bulita di depan mereka terbentanglah suatu dunia lain yang sangat indah. Empat penjuru bukit yang mengitari sana dilapisi oleh salju putih yang tebal. Angin dingin yang berhembus lewat serasa menyayat badan. Bila seseorang tidak memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna, jangan harap mereka bisa melewati tempat itu. Sesudah melewati padang salju yang tebal mereka harus mendaki lagi sebuah tebing pencuram sebelum akhirnya tiba di puncak bukit tersebut. Sementara itu waktu telah menunjukkan kentongan kedua. Sekali lagi Gakulamkun memperhatikan situasi di atas puncak bukit itu. Tampak olehnya, Kulunggol Kokoan yang merupakan tempat paling berpengaruh dan menakutkan bagi orang-orang di luar perbatasan itu bertengger di atas puncak bukit. Bangunan itu berdiri dengan menempel padi dinding bukit yang terjal, bangunan ini berbeda sekali dengan bangunan kuil yang lainnya. Rumah dibangun bersusun-susun dengan amat menterengnya, daripada disebut kuil, tempat itu lebih mirip kalau dikatakan sebagai suatu perkampungan. Tiba-tiba terdengar tiga kali bunyi tambur berkumandang memecahkan keheningan. Menyusul kemudian terdengar bunyi genta bertalu-talu dan memekakkan telinga, tapi sembilan kali kemudian genta itu pun berhenti berbunyi suasana pun pulih kembali dalam keheningan. Lama sekali setelah tambur dan genta berkumandang tadi, tiba-tiba muncul seseorang pendepta baju putih dengan langkah tergesa-gesa, kemudian ia membisikan sesuatu kepada keempat orang itu. Mendengar bisikan tadi, keempat orang pendepta tersebut segera masuk ke dalam kuil dengan langkah tergesa-gesa. Sedangkan pendepta berbaju putih tadi segera menjura kepada Gakulem Kun sekalian lalu katanya sambil tertawa. Kami tidak menyangka akan kedatangan beberapa orang tamu yang datang dari jauh. Bila penyambutan kami kurang menyenangkan, harap kalian sudi memaafkan, sekarang silahkan kalian masuk ke kuil dan menunggu sebentar Gakulem Kun bertiga sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun, dengan berjajar tiga mereka mengikuti di belakang pendepta penerima tamu berbaju putih itu. Di balik pagar pekarangan yang tinggi, selain bangunan rumah yang didirikan melingkari bukit di sana pun terbentang sebuah tanah lapang yang sangat luas, di bawah sinar rembulan tampak bayangan manusia berkelebat ke sana kemari. Walaupun sepintas lalu mereka tampak seperti huwesio, tapi dendanan maupun warna pakaian yang dikenakan berbeda-beda. Bila dilihat dari langkah mereka yang tergesa-gesa tampaknya mereka sedang repot sekali, tapi semuanya membungkam dan tak seorang pun yang berbicara. Masing-masing mengambil jalannya sendiri-sendiri seperti satu sama lainnya adalah orang asing. Sepanjang jalan Gakulem Kun bertiga entah sudah bertemu dengan berapa banyak huwesio, tapi semuanya hanya memandang sekejap ke arah beberapa orang itu dengan pandangan dingin, tidak menegur tidak menyapa bahkan ada pula di antaranya yang melirik sekejap pun tidak. Situasi yang serba dingin dan aneh ini dengan cepat menciptakan semacam suasana yang misterius, tegang dan penuh keseraman, membuat seseorang merasa seakan-akan dirinya berada dalam neraka. Baik Gakulem Kun maupun Kilisoat, kedua-duanya adalah jago persilatan yang sudah lama malang melintang di dunia. Pertarungan apapun, tempat macam apapun sudah banyak yang dilihat, tapi sekarang taurung juga timbul perasaan bergidik di hati mereka. Mereka semua merasa bahwa lembah ini penuh diliputi hawa setan yang mengerikan membuat orang tidak tenang terutama Gakulem Kun yang sangat menguatirkan keselamatan Jicimpeng, hatinya merasa gelisah cemas dan tak karuhan. Pendeta penerima tamu berbaju putih itu membawa mereka menuju ke sebuah ruangan di sebelah kiri kuil. Ruangan itu agaknya khusus digunakan untuk menyambut kedatangan tamu, baik dekorasi maupun perabotnya amat bersih dan indah. Waktu itu udara sangat bersih tiada awan di angkasa, rembulan bersinar lembut di atas awang-awang dan menyorokan sinarnya menembusi jendela menerangi ruangan. Ketika cahaya lentera di dalam ruangan itu tertimpa sinar rembulan, jilatan apinya segera berubah menjadi kehijau-hijauan. Tiba-tiba pendeta penerima tamu berbaju putih itu berpaling dan memandang sekejap ke arah Kili Soat. Ia saksikan perempuan itu duduk di samping Gakulem Kun dengan senyuman di kulum di bawah sinar lentera wajahnya kelihatan amat cantik mempersonakan hati. Untuk sesaat lamanya ia menjadi tertegun. Tiba-tiba Jiki Wuliong mendengus dingin, kemudian serunya dengar suara lantang. Sialan, memangnya Tiang Puk Semhem sudah mampus semua? Kenapa sampai sekarang belum datang juga mendengar perkataan itu? Paras mukasi pendeta penerima tamu berbaju putih itu segera berubah hebat. Kemudian Sambi tertawa seram teriaknya. Bocah keparat, mulutmu kotor dan tak tahu sopan. Dan, sebentar akan ku suruh kau mampus terampak tempat kubur. Oh 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 Jiki Wuliong tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, setelah kami berani kemari, itu berarti mati hidup sudah bukan masalah lagi. Suhu, berapa usiamu tahun ini sambil berkata selangkah demi selangkah dia maju ke depan menghampiri pendeta tersebut. Ketika dilihatnya pihak lawan tak lebih cuma seorang kanak-kanak, pendeta penerima tamu berbaju putih itu sama sekal tidak memikirkannya di hati, sahutnya dingin. Tahun ini aku berusia 47 tahun, kalau begitu hari ini di tahun depan adalah ulang tahun pertama dari kematian musambung J.Q. Leong lagi. Mendadak sepasang tangannya dirapatkan menjadi satu kemudian didorong ke depan, segemung tenaga pukulan yang maha dasyat dengan cepat meluncur ke depan. Pendeta penerima tamu berbaju putih itu tertawa seram, ia berdiri dengan telapak tangan tunggal lalu diayun ke bawah sekuatnya, angin pukulan segera berhembus lewat menyongsong datangnya ancaman yang dilancarkan Noe H.Q. Leong tersebut. Belah Aam dengan cepat dua gulung tenaga pukulan itu bertemu menjadi satu menimbulkan ledakan dasyat, sekujur badan pendeta itu segera bergetar keras lalu terdorong lima langkah ke belakang dengan sempoyongan. Kali ini dia benar-benar merasa terperanjat sekali, mimpi pun tidak disangka olehnya kalau bocah cilik itu memiliki tenaga dalam yang sedemikian sempurnanya. Tiba-tiba ia melihat senyuman dingin dari kili soat yang begitu dingin dan sinis di ujung bibirnya. Tiba-tiba saja pendeta baju putih penerima tamu itu dan malunya menjadi gulsar, sambil meraung keras dia mendesak ke depan dengan langkah lebar, kemudian dengan jurus-jurus supit Hoasan, membacok keruntuh bukit Hoasan, telapak tangan kanannya langsung dihantamkan ke atas ubun-ubun Jik Yuliong. Chi Seng, tahan mendadak seseorang mementak dengan suara lantang. Sepertu sambaran kilat seorang pendeta berbaju hijau berkelebat masuk ke dalam ruangan. Sementara itu, si pendeta penerima tamu itu telah menghimpun tenaga dalamnya sebesar 12 bagian untuk menghantam tubuh Jik Yuliong. Ketika mendengar peringatan tersebut, ia sudah tak kuasa untuk menahan serangannya lagi, angin pukulan yang dasyat segera meluncur ke depan dan menumbuk tubuh Jik Yuliong. Terdengar gak lemkun mendengus dingin telapak tangan kirinya segera dikebaskan ke muka. Suatu jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera berkumandang di dalam ruangan itu. Tubuh si pendeta penerima tamu berbaju putih itu segera mencelat ke tengah udara, kemudian seperti layang layar yang putus benang, tubuhnya meluncur ke luar pintu. Tampaknya ilmu silat yang dimiliki pendeta baju hijau yang sedang melayang masuki dari luar ruangan itu tinggi sekali. Ketika tubuh si pendeta penerima tamu yang tinggi besar itu meluncur ke muka dan menumbuk ke arahnya, dia segera mundur setengah langkah ke belakang, telapak tangan kirinya melepaskan satu pukulan ke depan, sementara tangan kanannya menyambar bahu kanan pendeta tadi. Ketika memeriksa keadaannya, tampak pendeta penerima tamu itu sudah mati dalam keadaan mengerikan. Sepasang matanya membalik ke atas dan darah mengucur keluar dari panca inderanya. Menyaksikan kematian yang begini mengenaskan dari Chi Seng Hwa Sio, paras maka pendeta berbaju hijau itu segera menampilkan suatu perubahan yang sangat mengerikan dengan cepat dia mendongakan kepalanya dan melotot ke wajah Gak Leng Kun, Kili Soat serta Ji Kiu Leong bertiga. Sementara itu, Kili Soat sendiri pun menampilkan sikap yang tercengang dan kehranan, segera bisiknya, Gak Siang Kong, itukah pukulan Hut Keng Chiang, pukulan kebutan maut Gak Leng Kun segera tersenyumoh, itulah pukulan yang baru saja berhasil kupahami. Sungguh takku sangka sama sekali kepandayan ilmu pukulan yang demikian tinggi dan hebatnya ini berhasil kupahami di dalam keadaan seperti ini ternyata ilmu pukulan Hut Keng Chiang itu merupakan suatu ilmu pukulan mahasakti yang telah menggetarkan dunia persilatan pada ratusan tahun berselang. Ilmu pukulan itu ciptaan seorang jago persilatan kenamaan yang waktu itu disebut Kuyang Chu. Sesungguhnya ilmu pukulan itu maha dasyat, bahkan bila dibandingkan dengan Bok Siang Chiang dari kaum agama itu pun jauh lebih hebat dan luar biasa. Terutama sekali waktu dikibaskan keluar sana sekali tidak menimbulkan dasingan suara apa-apa. Akan tetapi begitu bertemu dengan tenaga pukulan lawan, maka segera timbulah suatu tenaga pantulan yang luar biasa dasyatnya. Yang lebih istimewa lagi adalah ilmu pukulan semacam itu dapat memancing tenaga pukulan yang dilancarkan lawan untuk berbalik menumbuk tubuhnya sendiri, sehingga orang tidak akan menyangka sampai ke situ. Dengan kehebatan serta keistimewaan semacam itu, mana mungkin pendekta penerima tamu itu sanggup menahan pukulan Hut Heng Chiang dari Gak Lem Kun. Kontan saja seluruh nadi penting di dalam tubuhnya putus dan hancur, tidak sempat merintih sepatah katapun jiwanya sudah keburu melayang dulu meninggalkan raganya. Lama sekali pendekta berbaju hijau itu berdiri termangu-mangu, kemudian setelah menyingkirkan mayat si pendekta penerima tamu itu ke samping dia merangkap tangannya di depan dada seraya berkata, ilmu silat yang Cisu miliki benar-benar sangat lihai, siapa suruh pendekta penerima tamu itu punya metel, tak berbiji dan mencari kematian buat dirinya sendiri. Kini Kuancu kami menyuruh aku mengundang kehadiran saudara sekalian untuk berjumpa di istana Tiang Sentian. Ternyata pendekta berbaju hijau itu adalah seorang pembantu dari Tiang Pak Samhem, ilmu silatnya sangat lihai. Ketika menyaksikan ilmu pukulan Hut Keng Chiang yang dilancarkan Gak Lem Kun tadi dia sadar bahwa ilmu silatnya masih jauh sekali bila dibandingkan kepandayan orang, maka dia menekan kobaran api dendamnya serta menanggapi sebagaimana mestinya. Boleh dibilang pendekta ini cukup licik dan tahu diri sehingga pandai mengikuti perkembangan situasi. Gak Lem Kun berpaling dan memandang sekejap ke arah Kili Soat, kemudian pelan-pelan bangkit bersama dan mengikuti di belakang pendekta berbaju hijau itu keluar dari rumah itu. Setelah melewati sebuah tanah lapang mereka menelusuri sebuah jalan beralaskan batuk putih dan menuju ke dalam sana. Jalan setapak itu mengitari bangunan rumah dan berliku-liku menuju ke dalam sana. Sesudah melewati beberapa kali tikungan, pemandangan kembali berubah. Tampak pohon syong raksasa yang tinggi di kedua belah tepian jalan. Di bawah sinar rembulan tampaklah di ujung pohon syong itu berdiri sebuah bangunan yang amat besar dan megah. Dari kejauhan tampaklah bangunan itu bermandikan cahaya lampu. Bayangan manusia bergerak ke sana kemari tetapi tidak kedengaran suara sedikitpun. Pendeta berbaju hijau itu membawa Gak Lem Kun sekalian langsung menuju ruang tengah. Bangunan istana itu seluruhnya terbuat dari batu hijau yang keras, tingginya mencapai tiga kaki dan terdiri dari dua belah bilik. Dalam ruangan tengah terdapat 36 buah lilin besar yang memancarkan sinar terang. Suasana amat terang benderang bagaikan di tengah hari saja. Kedua belah sisi ruangan itu berdiri berjajar dua baris pendeta dan memanjang sampai ke dinding sebelah belakang sana. Di ujung ruangan terdapat sebuah mimbar yang terbuat dari batu dengan bentuk sekuntum bunga teratai. Di atas mimbar berbentuk teratai itu berdiri tegak tiga orang manusia. Yang berada di tengah adalah seorang manusia aneh yang jangkung dan ceking. Di sebelah kanannya seorang kakek aneh berbulu emas yang ceking dan kecil, sedangkan di sebelah kiri berdiri seorang tau-to, hwasyo yang memelihara rambut, berwajah bengis dan bertubuh gemuk seperti sebuah tau. Mereka bertiga bukan lain adalah Tiang Puk Samhem, tiga buruang dari bukit Tiang Pak, yang amat termasuhur namanya di dalam dunia persilatan itu. Gak Lam Kun belum pernah bersuah dengan Tiang Puk Samhem, akan tetapi setelah menyapu sekejap ketiga orang itu dengan pandangan tajam, hatinya kontan saja bergetar keras, pikirnya, kelihatannya Tiang Puk Samhem tak bisa disamakan dengan umat persilatan pada umumnya. Mereka rata-rata berwajah sangar dan keras, jelas tenaga dalamnya lelah mencapai pada puncak kesempurnaan yang luar biasa sekali. Aku mesti berhati-hati, bisa jadi kalau terlalu gegabah malah akan merugikan diriku sendiri. Di belakang Tiang Puk Samhem, yakni di setengah lingkaran belakang bunga teratai besar itu berdiri berjajar 12 orang pendeta berbaju hijau. Usia mereka rata-rata di antara 50 tahunan. Sinar matanya tajam dan keningnya pada menonjol keluar. Jelas tenaga dalam yang mereka miliki amat sempurna. Ternyata kawanan pendeta berbaju hijau itu adalah para Huhoa Taisu, pendeta pelindung, yang berada dalam Mongkokkoan. Ilmu silat mereka rata-rata sudah mencapai pada puncak kesempurnaan, bahkan kehebatannya sama sekali tidak berada di lawan Ang Majitin. Pendeta berbaju hijau itu segera maju ke depan selangkah lebih cepat, kemudian memberi hormat sambil berkata, Tiga orang yang menerobos wilayah suci kuil kita telah mengikuti tecu masuk ruangan ongkok bimcun, rasul beruang dari kuilongkokkoan, mengalihkan dulu sorot matanya untuk memandang sekejap ke wajah Gakulem Kun, kemudian sinar matu itu beralih pula ke tubuh Kilisoat. Setelah itu baru katanya sambil tertawa dingin, Ada urusan apa kalian berkunjung ke tempat kami? Silahkan mengemukakan maksud tujuan kalian sikapnya amatangkun dan tinggi hati, suaranya dingin bagaikan es, sungguh amat tak sedap dipandang maupun dengar. Gakulem Kun merasa heki sekali, tapi ia berusaha keras untuk menahan diri, sahutnya kemudian dengan lantang, tanpa urusan tak akan kami ganggu ketenangan kalian. Aku hanya ingin bertanya ketika beberapa hari berselang kalian mengunjungi wilayah Tionggoan dan membasmi perguruan tanah bercinta konon ketua perguruan itu sudah kalian tawan. Hari ini aku sengaja datang kemari untuk meminta kembali orang itu. Belum lagi ongkok hemcun sempat menjawab, In yang hem, beruang banci, yang berada di sebelah kiri itu sudah tertawa dingin sambil mengejek, Minta orang? He-he, 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 kau anggap begitu gampang paras muka Gakulem Kun segera berubah hebat, serunya dengan penuh kegusaran. Bila kalian tidak segera menyerahkan ketua dari perguruan tanah bercinta itu kepadaku, jangan salahkan kalau segera ku basmi kuilong kekoan kalian ini sehingga rata dengan bumi. Dikendengar ucapan tersebut, ongkok hemcun segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha. Sejak dulu sampai sekarang kau boleh dianggap sebagai orang pertama yang berani mendatangi kuilong kekoan untuk bikin keonaran. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, kau telah membantai anggota perguruan kami, tahukah kau berapa besar dosamu itu Gakulem Kun tertawa angkuh. Kau anggap berhak untuk menuntut kepadaku pertanyaan tersebut kontan saja membuat paras muka ongkok hemcun kembali berubah hebat. Sekarang ia sudah dapat merasakan bahwa pemuda tersebut memiliki suatu kewibawaan yang besar dan mengerikan sekali. Hui Tian Bu Im Kim Si Him, beruang bulu emas terbang di angkasa tanpa bayangan, segera melejit ke udara, kemudian secepat sambaran kilat menubruk ke muka. Menyaksikan gerakan tubuhnya itu, Gakulem Kun merasa terperanjat sekali. Cepat-cepat kakinya berputar dan bergeser tiga depa ke samping kiri. Tapi, ketika Gakulem Kun mempersiapkan telapak tangannya untuk melancarkan bacokan, tahu-tahu bayangan tubuh Hui Tian Bu Im Kim Si Him yang berada di hadapannya sudah lenyap dari pandangan mata. Ternyata ia telah balik kembali ke atas mimbar teratai itu. Menyaksikan kesemuanya itu, diam-diam Gakulem Kun berkerut kening, ia merasa gerakan tubuh orang ini sedemikian cepatnya sehingga sukar diikuti arah tujuannya dengan metel telanjang. Itu berarti jika ingin menyerang orang tersebut, maka dia harus mempergunakan jurus serangan yang paling cepat. Berpikir demikian, tanpa terasa Gakulem Kun meningkatkan kewaspadaannya tiga bagian lebih besar. Mendadak. Sekilas ingatan aneh melintas di dalam benaknya. Gakulem Kun segera tertawa ringan, dengan sikap yang santai dan acuh-ta'acuh dia maju ke muka dan pelan-pelan mendekati mimbar eratai datmanati yang Puk Sem Him sedang berdiri. Lebih kurang satu tombak dari mimbar bunga teratai, Gakulem Kun segera menghentikan langkahnya, lalu sambil tersenyum dia berkata, silahkan kalian mencoba untuk menerima satu jurus lian hon seng hong, bunga teratai mekar besar, ku ini. Sambil berkata telapak tangan kanannya secara beruntun mengibaskan sebuah pukulan ke arah tiga beruang dari bukit Tiang Pek San tersebut. Ketika pukulan Hut Keng Chiang ini dilancarkan, tiada hembusan angin tiada suara desingan. Sepintas lalu ancaman tersebut seolah-olah enteng bagaikan sama sekali tak berperwujud. Tapi buat Tiang Pek Sem Him yang bermata tajam, tidak gampang mereka terkecoh dengan begitu saja. Begitu Gakulem Kun melancarkan serangan, mereka segera tahu akan kelihayan orang serentak. Tiga gulung angin pukulan dilontarkan pula bersama ketubuh si anak muda itu. Kedua belah pihak boleh dikata sama-sama merupakan jago kelas satu di kolong langit. Begitu mereka melancarkan serangan, suasana dalam ruangan serangan diliputi gelombang angin pukulan yang dasyat dan amat menyesakan nafas. Cahaya lilin dari ke-36 batang lilin raksasa dalam ruangan Tiang Sentian segera bergoncang keras seakan setiap saat bisa jadi padam. Tapi ketika cahaya lilin itu bergoyang untuk ketiga kalinya, hawap pukulan yang menyesakan nafas itu tiba-tiba lenyap tak berbekas. Tiang Pek Sem Him yang berdiri di atas mimbar bunga teratai segera berubah wajah, bagaikan tiga butir putih yang meletup ke udara. Ketiga orang itu segera melejit ke tengah udara dan menyebar ketiga arah yang berbeda. Dalam sekejap metu itulah, dua batas orang pendeta baju hijau yang berada di balakang mimbar bunga teratai itu segera merasakan desakan angin pukulan dasyat yang menekan ke atas dada meraka, tanpa bisa dihindari tubuh mereka segera terlempar ke udara. Beberapa kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera menyusul mengema pula di udara. Dari dua belas orang pendeta baju hijau yang semula berada di situ, secara misterius tahu-tahu ada empat orang di antaranya yang roboh terkapar di tanah. Belah aam suatu ledakan dasyat yang memukakan telinga menyusul mengema di situ. Empat belah dinding ruangan tiang sentian seolah-olah bergoncang keras, bagaikan tertimpa gempa bumi saja, suasana menjadi kacau, panik dan mengerikan. Suasana yang luar biasa hebatnya ini kontan saja membuat semua orang yang berada di dalam ruangan itu tertegun dan berdiri melongo, saking kagetnya mereka tak tahu apa yang mesti dilakukan. Sedang ga lemkun sendiri pun menampilkan juga rasa kaget yang luar biasa. Dia tidak menyangka kalau pukulan hut kengcang yang dilancarkan olehnya itu bisa menghasilkan kekuatan yang demikian besarnya. Ternyata ketika ketiga buah pukulan dasyat yang dilancarkan oleh tiang pak semhem tadi bertemu dengan pukulan hut hengci yang tersebut secara tiba-tiba saja arah sesarannya terpancin hingga berubah arah dan malahan berbalik untuk menghantam ketubuh ketiga beruang dari bukit tiangpek. Kenyataan ini sangat mengejutkan hati mereka, buru-buru mereka melejit ke udara dan menghindarkan diri. Dengan perginya ketiga orang itu secara tiba-tiba, akibatnya kedua belas orang pendeta baju hijau yang berada di belakangnya justru persis menyongsong datangnya pukulan dasyat itu. Benar tenaga dalam yang mereka miliki sangat tinggi, tapi tak mungkin bisa menahan serangan dasyat yang betul-betul mengerikan itu. Maka, akibatnya empat orang pendeta yang persis berada di muka serangan dasyat itu segera terhajar telak dan tewas seketika itu juga. Sesungguhnya dengan tenaga dalam yang dimiliki Gak Lemkun sendiri, mustahil baginya untuk menghasilkan angin pukulan yang sedasyat itu, lalu dari mana datangnya tenaga pukulan yang begitu hebatnya? Ternyata angin pukulan maha dasyat itu dihasilkan dari himpunan segenap tenaga dalam yang dimiliki oleh Tiang Puk Samhem. Untuk sesaat lamanya, Tiang Puk Samhem, Gak Lemkun maupun Kilisoat hanya berdiri termanggu-manggu di tempat. Sepasang mati mereka memandang jauh ke depan sana, seakan-akan ada sesuatu yang sedang mereka pikirkan. Rupanya orang-orang itu sedang berpikir, dengan tenaga dalam yang dimiliki Gak Lemkun, mengapa bisa menghasilkan tenaga serangan yang begitu dahsyat? Dalam pada itu, kawanan pendeta yang berada di dalam ruangan itu mulai menggesarkan tubuhnya dan bergerak maju ke depan. Makin lama mereka semakin maju ke depan dan mendekati Gak Lemkun bertiga. Sementara posisi yang mereka ambil jelas adalah suatu posisi pengepungan. Menyaksikan keadaan tersebut, Diam-Diam Gak Lemkun merasa amat terperanjat. Ada dua tiga ratusan orang banyaknya pendeta yang berada dalam ruangan itu. Andaikan mereka menggunakan taktik gelombang manusia untuk mendesak mereka, sekalipun bagi dia pribadi hal mana masih bukan merupakan suatu ancaman, akan tetapi buat J.Q. Leong yang lebih rendah ilmu silatnya, besar kemungkinan dia akan mengalami musibah yang tidak diinginkan. Berpikir sampai di situ, Gak Lemkun segera mengambil keputusan untuk melakukan serangan lebih dulu, tiba-tiba ia mendungakan kepalanya dan berpekik nyaring. Tiba-tiba Gak Lemkun menerjang maju ke muka, pergelangan tangannya diayunkan berulang kali. Baik serangan jari maupun serangan pukulan seluruhnya ditujukan pada jalan darah kematian di tubuh lawan. Hanya di dalam waktu yang relatif pamat singkat ada dua puluhan jago yang sudah tertotok olehnya. Mendadak menggelegar suara bentakan keras dalam ruangan itu, barisan pendeta yang berada di paling depan tiba-tiba mengayunkan tangannya dan melancarkan serangan senjata rahasia. Dalam waktu singkat pisau terbang, panah pendek, pisau baja, jarum lembut serta aneka macam senjata rahasia lainnya berhamburan datang dari empat penjuru. Bagaikan tempaan hujan badai yang sangat deras, semua senjata rahasia itu disambit ke arah Kilisoat, Jiki Wuliong serta Gak Lemkun. Keadaannya benar-benar mengerikan sekali. Gak Lemkun membentak marah, sepasang telapak tangannya diayunkan berulang kali. Pukulan demi pukulan yang sangat dasyat segera merontokkan seluruh senjata rahasia yang tertuju ke arahnya itu. Dalam gusarnya ini serangan yang dilancarkan olehnya itu sudah menggunakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya. Ini menyebabkan angin serangannya at dihasilkan pun luar biasa dasyatnya tampak angin puyuh menggulung di angkasa. Desingan angin tajam memekakan telinga, senjata rahasia yang menyerang ketubuh Gak Lemkun, kontan saja berhamburan keempat penjuru dan mencelat balik ke belakang, kiranya saking banyaknya senjata rahasia yang disambitkan ke muka akibatnya ketika tertumbuk oleh pukulan tenaga dalam yang dilancarkan oleh Gak Lemkun, senjata rahasia itu segera saling bertumbuhkan satu sama lainnya terihing. Terang Terang bunyi dentingan nyaring yang memekakan telinga berkumandang memecahkan keheningan. Aneka senjata rahasia yang berupa golok terbang, panah pendek, pisau baja serta lain sebagainya itu berterbangan ke angkasa dan saling bertumbuhkan satu sama lainnya yang berakibat senjata rahasia itu banyak yang mencelat balik ke belakang dan sebaliknya malah banyak melukai kawanan pendekta tersebut. Menggunakan sedikit peluang yang tersedia inilah, sebagian dari kawanan pendekta itu bergerak maju secara berantai. Selapis demi selapis, segelombang demi segelombang menyerang maju untuk menyergap Kilisoat serta Jik Yuliong. Gelombang paling depan segera mundur setelah melancarkan serangan, menyusul gelombang berikutnya maju ke depan menggantikan gelombang yang terdahulu, demikian seterusnya yang bar langsung berulang kali. Kilisoat dengan mengandalkan sebilah pedang tipis menciptakan selapis cahaya tajam yang menyelimuti seluruh angkasa dan melindungi tubuh Jik Yuliong. Sekalipun ilmu silat yang dimilikinya sangat lihai, akan tetapi berhubung dia harus melindungi juga keselamatan dan Jik Yuliong, ini menyebabkan gerakan pedang maupun perubahan gerak turunnya menjadi kurang lincah. Sering kali dia dipaksa menjadi gelagapan dan kalang kabut oleh serangan-serangan gencar yang datang dari empat arah delapan penjuru. Untung saja setiap saat Gak Lam Kun melancarkan pukulan untuk membebaskannya dari serangan, sehingga untuk sesaat lamanya suasana masih bisa teratasi. Di tengah sengitnya pertarungan yang sedang berlangsung, tiba-tiba terdengar Im Yang Hem tertawa seram. Tubuhnya yang gemuk dan pendek itu bagaikan gulungan angin berpusing menerjang ke muka dan menyerang diri kilis saat-kilis saat cukup mengetahui kelihayan dari tiga beruang tersebut. Menghadapi ancaman bahaya maut yang muncul di depan matu itu, ia tak berani bertindak gegabah. Buru-buru tenaga dalamnya dihimpun menjadi satu, kemudian pedangnya dengan jurus Hang Ye Au Pek Ku, angin menggoyangkan pohon hijau, menciptakan selapis bayangan pedang untuk melindungi badannya. Im Yang Hem tertawa cabul, tubuhnya bukan mundur ke belakang sebaliknya malah menerjang ke depan dan menerobos kebalik bayangan pedang yang berlapis-lapis itu. Kilis saat tertawa dingin, pergelangan tangan kanannya segera digetarkan, titik-titik bayangan pedang yang menyebar di udara mendadak bergabung menjadi satu, kemudian secepat kilat ujung pedangnya itu menusuk ke jalan darah Yan Ki Hiat di tubuh Im Yang Hem. Di dalam melancarkan tusukannya itu, segenap tenaga dalam yang dimilikinya telah terhimpun menjadi satu, kekuatannya hebat dan luar biasa sekali sehingga batu atau emas pun akan tembus bisa tertusuk. Lagi pula kecepatannya luar biasa, kebetulan lagi Im Yang Hem sedang menerjang ke depan, maka kecepatan saling menyongsong itu boleh dibilang hanya berlangsung dalam beberapa detik. Tampaknya tusukan pedang dari Kilis saat itu segera akan berhasil menembusi jalan darah penting di tubuh Im Yang Hem. Tiba-tiba, pada detik yang paling akhir, tubuh Im Yang Hem miring ke samping, ujung pedang itu hanya sempat menyambar bajunya lalu melesat ke samping. Tau-tau Im Yang Hem sudah menyelinap ke belakang punggung Kilis saat, bahkan telapak tangannya segera diayun ke muka menghantam bahu kiri gadis itu pelan-pelan. Mimpi pun Kilis saat tidak menyangka kalau dalam keadaan semacam itu, Im Yang Hem masih sempat untuk menghindarkan diri dari seragapan kilat tersebut. Baru saja ia merasakan gelagat tidak beres, tahu-tahu bahu kirinya sudah terhajar telat. Ia segera merasakan sepulung hawa panas yang menyengat badan menerobos masuk ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba saja peredaran darah di tubuhnya menerjang ke atas, matanya menjadi berkunang-kunang dan kesadarannya kalut. Seluruh badannya gemetar keras lalu menerjang ke muka. Im Yang Hem tertawa cabul, lengan kanannya segera diayun ke muka menyambar pinggang Kilis saat. J.Q. Leong yang menyaksikan kejadian itu segera berteriak keras, tiba-tiba dia mengeluarkan jurus yang hok lianggi, bangao dewa mementang sayap, dan menyerang ke tubuh Im Yang Hem. Cepat-cepat Im Yang Hem mengayunkan telapak tangan kirinya. Menyusul layunan tangan kirinya, segulung angin pukulan segera meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Dengan kelihayan ilmu silat Im Yang Hem, mana mungkin J.Q. Leong bisa menahan serangan yang mahadasyat itu. Sambil berpekek nyaring seluruh tubuhnya mencelat ke udara akibat dari serangan itu. D.A.A. Beluk tubuhnya roboh terpelanting beberapa kaki jauhnya dari tempat semula. Tiga orang pendeta yang berada di hadapannya segera berteriak keras. Tiga bilah pedang mereka serentak diayunkan ke tubuh J.Q. Leong dan berusaha untuk mencincangnya. Penaga dalarn yang dimiliki Kilis saat untung saja amat sempurna kebetulan pula Im Yang Hem memang tidak berniat mencelakai jiwanya, Maka sesudah maju beberapa langkah dengan sempoyongan, kesadarannya segera pulih kembali. Saat itulah dia menyaksikan selembarnya wajik J.Q. Leong sedang berada di ujung tanduk. Menyaksikan keadaan itu gadis tersebut segera membentak keras, pedang tipisnya langsung diayunkan ke depan. Kering 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 tiga kali dentingan nyaring berkumandang memecahkan keheningan. Tiga bilah pedang panjang itu segera tersapu oleh babatan pedang lemas itu sehingga patah semua menjadi dua bagian. Kilis saat segera mengayunkan kembali tangannya. Tiga kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera bergema memecahkan keheningan. Darah kental segera berhamburan kemana-mana. Tiga orang pendepak ita tahu-tahu sudah mampus di ujung pedangnya. Ketika Im Yang Hem menyaksikan daging angsa yang sudah di depan mati kembali lolos dari tangannya, ia menjadi naik darah. Sambil tertawa cabul tubuhnya segera menerjang maju ke muka. Kilis saat segera memutar pedangnya kencang-kencang. Bagaikan kitiran air hujan hawa pedangnya menyelimuti seluruh angkasa dan melindungi seluruh badannya. Untuk sesaat lamanya Im Yang Hem tak mampu berbuat apa-apa. Gak Lam Kun yang menyaksikan mati hidup J.Q. Leong tidak jelas, hatinya menjadi gelisah sekali. Sambil membentak keras mendadak badannya berputar kencang lalu menerobos ke tengah lautan manusia. Rupanya waktu itu dia sudah dipisah dari rombongannya dan terkepung di lain tempat. Gak Lam Kun segera melakukan pembunuhan secara besar-besaran. Setiap sodokan jari tangan atau pukulan tangannya selalu menghasilkan korban yang berjatuhan. Dalam sekejap mati sudah ada puluhan orang lagi yang tewas di tangannya. Hawa napsu membunuh yang mengerikan telah membakar di dalam benak Gak Lam Kun. Ketika itu semua serangan yang dilancarkan olehnya rata-rata keji dan mematikan. Setiap korban yang terkena pukulannya atau totokan jari tangannya, kalau bukan tewas dengan adi yang putus tentu karena jalan darah kematiannya tertotok. Setiap korban yang terkena hajarannya, tentu mengucurkan darah yang sangat banyak dari lubang hidungnya. Pembunuhan besar-besaran yang dilakukannya secara ganas dan tak kenal ampun itu dengan cepat mengejutkan kawanan pendeta Kulilong Kokoan yang rata-rata berani mati itu. Tapi sekarang, saking ngerinya berhadapan maka dengan pembunuh keji yang tak kenal ampun itu, masing-masing segera mengundurkan diri ke belakang. Mencorong sinar mati yang menggidikan hati dari balik mati Gakulem Kun, ia mendungakan kepalanya dan tertawa seram mendadak dari balik bahunya ia meloloskan sebilah pedang antik. Begitu pedang antik tersebut diloloskan dari sarungnya, seluruh ruangan tiang sentian secara tiba-tiba diselimuti oleh selapis cahaya merah yang menyilaukan mata. Ternyata pedang yang diloloskan oleh Gakulem Kun itu telah memancarkan selapis cahaya merah darah yang menyilaukan mata. Sesungguhnya cahaya tersebut sangat indah dan menawan, membuat siapa saja yang melihat pedang tadi segera mengetahui kalau pedang itu adalah sebilah pedang mestika yang amat tajam dan tak ternilai harganya. Ketika Ong Kok Him Chun menyaksikan pedang tersebut, paras mukanya kontan berubah hebat, tapi sejenak kemudian sekulung senyuman tampak mengulasi ujung bibirnya. Dengan pedang merah itu di tangan, sinar muka Gakulem Kun berubah semakin seram. Selapis hawa napsu membunuh Feng mengerikan pun semakin tebal menyelimuti wajahnya. Mendadak ia menggetarkan pedangnya dan membuka serangan dengan sebuah tusukan. Tampak selapis cahaya merah yang menyilaukan mata, secepat sambaran kilat menerjang kebalik lapisan manusia. Di mana cahaya pedangnya berkelebat lewat, hujan darah berhamburan di mana-mana. Jeritan ngeri yang menggidikan hati berkumandang susul-menyusul, keadaannya betul-betul luar biasa. Sungguh cepat gerakan tubuh dari Gakulem Kun. Di nana pedangnya menyambar ternyata tak seorang manusia pun yang sanggup mempertahankan diri. Dalam waktu singkat, 3-40 orang pendeta yang berada di sekeliling tempat itu roboh bertumbangan ke atas tanah. Mayat bergelimpangan memenuhi tanah, darah kental menggenangi. Keadaan di sana sungguh mengerikan sekali. Seluruh ruangan tiang sentian diselimuti oleh lapisan cahaya merah yang menyilaukan mata. Bawa nyir darah cukup membuat perut terasa muar dan ingin tumpah. Suasana pembunuhan yang begini menggidikan hati ini cukup membuat para pendeta itu lari ketakutan dengan badan menggigil dan keringat dingin bercucuran. Sepasang mat cegak lem kun sudah berubah menjadi merah membara. Bagaikan seekor naga berapi dia melompat, menerkam, menerjang dengan pedang merahnya. Pembantaian secara besar-besaran masih berlangsung terus dengan hebatnya. Mendadak terdengar suara tertawa dingin yang menyeramkan berkumandang datang dari belakang, menyusul kemudian segulung angin pukulan berhawa dingin yang menyayat tubuh berhembus datang dari belakang tubuh gak lem kun. Rupanya gak lem kun cukup tahu bahaya, telapak tangan kirinya segera melancarkan sebuah pukulan dengan ilmu huk keng ciang. Sementara badannya melambung tinggi 3-4 kali ke tengah udara, kemudian setelah berjumpalitan dia melayang turun kembali 5 kali jauhnya di depan sana. Ketika ia mencoba untuk berpaling, maka tampaknya ongkok him kun dengan membawa senjata sebuah terisulah yang berwarna hitam pekat sedang bar diri di situ dengan sorot metu yang bengis dan penuh kemarahan. Sungguh sebilah pedang hiat kong kiam, pedang cahaya darah, yang sangat bagus. Pedang itu rupanya khusus untuk menghirup darah manusia serunya sambil tertawa seram. Mendengar ucapan itu, gak lem kun merasa hatinya bergetar keras. Tak disangka olehnya pedang hiat kong kiam yang sudah hampir 60 tahun lamanya hilang dari peredaran dunia persilatan ini masih bisa dikenal tiang puk sem him hanya di dalam sekejap pandangan saja. Ternyata pedang hiat kong kiam adalah sebilah pedang mestika yang pernah digelai dan dikejar-kejar umat persilatan pada 60 tahun bersolang. Di masa lalu pedang ini tersebut di tanganku yang cu semenjak ku yang cu mengasingkan diri, pedang hiat kong kiam juga turut tersimpan di dalam istana air. Dengan suara hambar gak lem kun segera berkata, Kalau kau sudah tahu bahwa pedang ini adalah senjata mestika yang khusus untuk menaklukan siluman membasmi iblis, hal ini lebih bagus lagi ongkok him cuman dasis sinis. Hei 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 hei. Seandainya kau bersedia untuk meninggalkan pedang ini buat kami dosa kalian yang telah membunuhi anak murid kuil kami tak akan ku perhitungkan lagi. Tapi kalau tidak. HMMM. Kalian bertiga bakal mati di tempat ini tanpa tempat kubur Gakulem Kun segera mendengus dingin, lalu dengan suara yang amat sinis katanya, kalau dilihat tampang bomah persis seorang gembong iblis tua kenamaan. Tak kusangka. Engkau pun bisa mengucapkan kata-kata yang bersifat kekanak-kanakan semacam itu. Huhuhuh. Sungguh menggelikan sekali dicemoh oleh musuhnya, dari malu ongkok HMMM. Menjadi naik pitam, ia segera tertawa seram tiada hentinya. Hehehehe. Kalau kau sendiri yang mencari jalan kematian buat dirimu sendiri, jangan salahkan kalau kami akan bertindak keji sambil berseru, senjata trisulanya segera digetarkan untuk menusuk dada lawan. Sejak mengetahui kalau musuhnya mempergunakan senjata trisula sebagai andalannya, kewaspadaan dalam hati Gakulem Kun telah ditingkatkan. Sebab ujung trisula tersebut berwarna hijau ke hitam-hitaman. Ini menunjukkan kalau senjata itu sudah dipolesi dengan racun jahat yang teramat keji. Serangan yang dilancarkan oleh ongkok HMMM ini boleh dibilang dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa sekali, tapi Gakulem Kun untuk menghindarkan diri juga tak kalah cepatnya. Hawa murni yang telah disalurkan mengelilingi seluruh badannya, tanpa menggerakkan kaki maupun tangannya, tahu-tahu dia sudah berada sejauh delapan dipa ke belakang. Gagal dengan tusukan trisulanya, tetap tiba ongkok HMMM CUN mendesak maju ke muka, belum lagi tubuhnya tiba di tempat sasaran, senjata trisulanya sudah menyapu keluar. Gakulem Kun segera mengerutkan dahinya rapat-rapat. Dari dua gerakan tersebut, La sudah merasakan bahwa ilmu silat yang dimiliki gembong iblis itu lihai sekali. Dengan cepat pemuda itu menghindarkan diri ke samping. Begitu melewaikan diri dari serangan trisula, pedang hiat kongkiam tersebut segera melancarkan dua buah serangan balasan. Kedua orang itu sama-sama merupakan jago kelas satu di dalam dunia persilatan. Setiap gerakan setiap jurus yang mereka pergunakan hampir seluruhnya merupakan serangan-serangan yang disertai tenaga penuh. Di dalam melancarkan serangan balasannya itu Gakulem Kun telah mempergunakan tenaga dalamnya sebesar enam bagian. Begitu pedang syah diayunkan ke depan, segera terdengarlah desingan angin serangan yang memekakkan telinga, hal mana segera memaksa ongkok himcun harus menarik kembali serangannya sambil melompat mundur ke belakang. Ongkok himcun tertawa seram, pelan-pelan senjata trisula di tangannya diayunkan kembali ke depan dengan melancarkan sebuah tusukan sejajar dengan dada. Begitu senjata trisula itu meluncur ke muka, tiga gulung terjangan serangan yang amat tajam turut memancar ke depan. Gakulem Kun terkesiap sekali, buru-buru dia melompat mundur sejauh beberapa langkah. Setelah terjadinya bentrokan ini, sedikit banyak dalam hati masing-masing sudah mempunyai perhitungan sendiri. Sambil tertawa seramong kok himcun lantas berseru, suatu gerakan liuhang biau, pohon liuh berkibar terhembus angin, yang amat cepat. Sambutlah sekali lagi serangan trisulaku ini sebuah tusukan yang sejajar dengan dada kembali dilancarkan ke arah depan. Gakulem Kun tertawa dingin, tubuhnya kembali melayang mundur sambil mengayunkan pedenya melancarkan sebuah serangan balasan. Dalam sekejap mata bayangan trisula dan hawa pedang bergabung menjadi satu. Satu cahaya hitam satu cahaya merah saling bergumung dan saling melebur menjadi satu. Pertarungan sengit yang berlangsung saat itu boleh dibilang merupakan suatu pertarungan seru yang jarang sekali dijumpai di kolong langit. Dalam waktu singkat di sekeliling arena di mana kedua orang itu sedang bertarung, dipenuhi oleh bayangan trisula dan bunga pedang yang hampir boleh dibilang telah membungkus seluruh tubuh mereka berdua. Dalam waktu singkat ratusan gebrakan sudah dilewatkan. Di tengah pertempuran, mendadak Gakulem Kun mengeluarkan ilmu saktinya secara beruntun. Satu jurus demi satu jurus dilancarkan terus berulang kali hawa pedang yang dasyat bagaikan sambaran halilintar memaksa ongkok himcun terdesak mundur sejauh tiga langkah. Dengan mundurnya orang itu maka posisi Gakulem Kun menjadi semakin menguntungkan. Jurus pedangnya yang lihai dengan cepat dilancarkan secara gencar dan beruntun. Semua jurus serangannya disertai dengan perubahan yang tak terhitung banyaknya. Setiap tusukan selalu disertai dengan kekuatan yang dapat membetut sukma, keadaannya sungguh mengerikan sekali. Dalam waktu singkat, Gakulem Kun telah melancarkan tiga belas buah serangan berantai yang memaksa ongkok himcun menjadi kebuakan dan terdesak mundur berulang kali. Asalkan Gakulem Kun melancarkan lagi dua-tiga kali serangan beruntun, niscaya ongkok himcun akan tewas di ujung pedang Gakulem Kun atau paling tidak juga akan terluka parah. Baru saja dia akan menggerakkan pedang untuk menciptakan serangan kembali, mendadak ia mendengar suara jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang dari melut kilis saat. Gakulem Kun menjadi sangat terperanjat, cepat-cepat ia menarik kembali serangannya sambil melompat mundur, kemudian ia berpaling ke samping. Tampak sekujur badan kilis saat telah bermandi darah, bajunya terkoyak-koyak tidak karuhan. Demjen tangan kanan menggenggam pedang, tangan kirinya membopong Jikiuliong, ia mundur terus berulang kali dengan tubuh sempoyongan. Mencorong sinar bengis yang mengerikan dari balik matlim yang hem. Sambil tertawa cabul, selangkah demi selangkah dia berjalan menghampiri kilis saat, tapi langkahnya juga sudah limung dan sempoyongan, jelas orang ini pun sudah terluka parah. Menyaksikan kejadian itu, Gakulem Kun menjadi naik pitam. Sambil membentak keras tubuhnya menerjang maju ke depan. Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, Hui Tian Bu Im Kim Si Him yang bergerak bagaikan sukma yang bergentayangan itu tahu-tahu sudah menerjang maju ke muka. Sepasang cakar setannya yang tajam langsung menyambar ke atas tubuh Gakulem Kun. Menghadapi ancaman itu, Gakulem Kun mendengus gusar, pedangnya diputar kemudian dengan membawa kilatan cahaya merah darah segera menebas ke bawah. Dengan ganas Hui Tian Hu Im Kim Si Him mengayunkan sepasang cakar setannya ke bawah. Siapa tahu dari pedang yang berada di tangan Gakulem Kun itu seolah-olah terpancar keluar segulung tenaga hisapan yang kuat sekali. Mengikuti perputaran tenaga dalamnya, secara jitu dan aneh tahu-tahu serangan tersebut seperti punah dengan begitu saja, padahal gerakan pedang lawan masih menebas ke bawah seperti semula. Hui Tian Hu Im Kim Si Him menjadi amat terkejut, dia tak tahu jurus serangan apakah itu. Pada saat itu Gakulem Kun benar-benar merasa gelisah sekali, maka di dalam melancarkan serangannya itu dia telah mempergunakan suatu jurus serangan yang dasyat sekali bernama Ban Lo Chusi, selaksa gulung sarang laba-laba. Peduli bagaimanapun besarnya tenaga serangan itu dan bagaimanapun ganasnya senjata tajam lawan, jangan harap bisa menembusi serangan lembut berhawa dingin yaa sangat hebat itu. Pedang hiat kong kiam tersebut dengan cepatnya menyambar ke bawah dan membabat pergelangan tangan lawan. Suatu jeritan ngeri yang menyayat hati segera berkumandang memecahkan keheningan. Tau-tau sepasang tangan Hui Tian Hu Im Kim Si Him sebatas pergelangan tangannya sudah tertebas kutung oleh babatan pedang hiat kong kiam tersebut. Menyusul kemudian terdengar seseorang mendengus tertahan. Ternyata suatu sergapan maut yang dilancarkan Ong Kok Him Chun dari belakang telah berhasil menghajar telak di atas punggung Gak Lem Kun. Uuuu waak tak ampun Gak Lem Kun muntah darah segar. Dengan sempoyongan tubuhnya terdorong sejauh beberapa kaki dari tempat semula. Tapi ia tak sampai roboh, tubuhnya tetap tegak bagaikan batu karang, malahan pelan-pelan ia membalikan badannya. Kenyataan ini segera membuat bergidiknya hati Ong Kok Him Chun. Dia tidak menyangka kalau Gak Lem Kun kuat menahan serangannya tanpa cedera. Padahal dengan pukulan yang dilancarkannya tadi, sekalipun tubuh yang terdiri dari baja murni pun akan hancur berantakan. Apalagi badan yang terdiri dari darah dan daging. Setelah membalikan badannya, Gak Lem Kun mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Tapi ia segera merasakan kepalanya pusing tujuh keliling. Hawa darah di dalam badannya bergolak keras, kakinya gemetar dan akhirnya karena tak tahan ia menjatuhkan diri duduk bersila di atas tanah. Ong Kok Him Chun tertawa terkekeh-kekeh dengan serimnya, bagaikan sesosok sukna gentayangan pelan-pelan ia berjalan maju ke muka. Tangan kanannya juga pelan-pelan diangkat ke udara rupanya sebuah pukulan yang mematikan segera akan dilancarkan. Seluruh tubuh Gak Lem Kun mengejang keras. Dia berusaha untuk meronta bangun, tapi ia merasakan badannya lemas sekali seolah-olah sama sekali tak berkekuatan. Mengetahui akan keadaannya sekarang, ia segera menghela nafas panjang, tak disangka olehnya dia bakal terkubur untuk selamanya di tempat itu. Akhirnya Ong Kok Him Chun berhenti pada satu kaki di depan si anak muda itu, katanya sambil tertawa seram.